Hai sahabat Halo Sehat, bagaimana kabar Anda hari ini? Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Deta. Memiliki tubuh yang bugar dan benar energi, tentu sangat bermanfaat untuk menunjang aktivitas sehari-hari, karena biasanya tubuh yang kekurangan energi akan menurunkan produktivitas juga. Lalu bagaimana ya cara meningkatkan energi? Sebelum membahas lebih lanjut, silakan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi kesehatan teraktual dari Halo Sehat. Ada banyak cara yang dilakukan untuk meningkatkan energi tubuh, namun yang paling mudah dan praktis yaitu dengan mengkonsumsi makanan tertentu yang tinggi energi. Faktanya, makanan memiliki peran yang penting dalam hal meningkatkan energi dan mencegah Anda mengalami kelelahan pada siang hari. Berikut beberapa makanan yang dapat Anda konsumsi untuk meningkatkan energi tubuh. Yang pertama, nasi merah. Tidak seperti nasi putih yang nilai gisinya cukup rendah, nasi merah memiliki nilai gisi yang lebih tinggi. Seperti kandungan serat, mineral, dan vitaminnya yang cukup tinggi, diketahui dalam 195 gram nasi merah, terdapat 3,5 gram serat. Selain itu, nasi merah juga mengandung mangan, yaitu mineral yang membantu ensim memecah karbohidrat dan protein menjadi energi. Nasi merah juga memiliki indeks glicemik yang rendah, sehingga mampu mengatur gula darah dan mempertahankan energi yang stabil. Kedua, telur tidak hanya cepat membuat kenyang, namun juga memberikan energi bagi tubuh. Telur mengandung protein yang cukup tinggi, sehingga dapat menjadi sumber protein yang stabil dan berkelanjutan, karena tidak menyebabkan lonjakan gula darah. Selain itu, telur juga mengandung leusin, yaitu asam amino yang dapat membantu merangsang produksi energi dalam sel dan meningkatkan pengurayan lemak menjadi energi. Yang ketiga, quinoa. Biji gandum ini memang populer dengan kandungan protein yang tinggi. Quinoa juga mengandung karbohidrat yang tinggi, namun indeks glicemi yang rendah. Selain itu, quinoa mengandung mangan, magnesium, dan folat. Semua nutrisi tersebut digunakan oleh ensim untuk menghasilkan energi. Yang keempat, edamame. Mungkin Anda sudah tidak asing ya dengan jenis kacang satu ini. Edamame mengandung asam folat, sat besi, mangan, karbohidrat, dan protein. Asam folat dengan sat besi dapat meningkatkan energi dan melawan kelelahan serta mencegah anemia, sedangkan mangan memecah karbohidrat dan protein menjadi energi. Kelima, sayuran berdaun hijau. Sayuran berdaun hijau seperti bayam dan kangkung merupakan sumber nutrisi yang baik, karena sayuran berdaun hijau ini mengandung sat besi, kalsium, magnesium, berbagai jenis vitamin, asam folat, serta antioksidan. Sat besi dapat meningkatkan energi dan mencegah atau melawan kelelahan yang terjadi. Itulah penjelasan mengenai makanan yang dapat membantu meningkatkan energi. Terima kasih telah menyaksikan video Halo Sehat kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Anda juga dapat mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi kesehatan teraktual lainnya. Saya Dr. Deta, sampai jumpa di video Halo Sehat selanjutnya.